Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi khalaqal insana muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa kurrati ayinina wa maulana muhammadi Wa ala alihi wa ashabihi wa azwaadihi quaharati umahatil mu'minin Salatan wa salaman daimaini mutelazimaini ila yawm al-deel Amma ba'du faqad qalallahu ta'ala fi'l-qur'anil kareem wa huwa ashdaqul qailin Fa'idha qura'ta al-qur'ana pasla'izbillahi minasyaitonil rajim A'udzubillahi minasyaitonil rajim Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khulukin adhim Wa kuala nabiyyuh muhammad Salallahu alayhi wa sallam A'na awalun nasi khurukan idha bu'ithu Wa ana qailuhum idha wafadu Wa ana khatiibuhum idha anfatu Wa ana mubashiruhum idha ayisu Wa ana musfashiruhum idha hubisu Al-karamatu wal mafatiuhuh hina izin biyadi Wa ana akramu waladi adam ala rabbi Salamallahu al-azimaballahu rasuluhun nabiyyuh kareem Wa nahnu ala maqala khadikuna warazikuna minasyaitin wa shakirina Wa alhamdulillahi rabbil Alameen Salamallahu alayhi wa sallam Mungkin Allah tetapkan ke para keluarginya, para sahabatna Mungkin mudah-mudahan orang sadaya Diawmal qiyamah kiri syafaat timan Amin, ya Allah ya rabbal Salamlah hormatan anusan wasluasna Disanggakan ke hadratal muqarramina Wasadatal muhbaramina wa ashhabal fadilah Sekinap para alimin ulama Para masyaykhina al-kiram Para pimpinan penduk-penduk pesandren Pimpinan majlis ta'lim Apun tentu disempatkan aminah satu persatu Ta'liman wa ta'liman Di ashabil pecah Kita doakan mudah-mudahan Guru-guru orang sadaya sindi Bapak Rilius Al-Nubarakah Allah subhanahu wa ta'ala Aparatur pemerintah Berkhusus Bapak Bupati atau yang mewakili Yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Juga aparatur pemerintah yang lain Kita doakan mudah-mudahan para pejabat negara Anu hadir di tempat Mungkin Allah jantankan para pejabat Anu senantiasa meningkatkan kualitas iman Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sekinap panitia Peringatan hari besar Islam Sekaligus hari santri nasional Di Kabupaten Ciamis Kita doakan mudah-mudahan para panitia Atas jerih payah Serta pengorbanan Baik anu korban harta Maupun korban tenaga Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda Amin ya Allah ya Rabbani Hadirin al-hadirin para santriin Wasantrian as'adakumullah Terjadi kebiasaan umat Islam Hampir setiap tahun umat Islam memperingati Hari kelahiran bagi dan Nabi besar Muhammad Termasuk para kaum santri Yang ada di sekitar Kabupaten Ciamis Dinawungi ayina urang sadaya Wajib suka cita Wajib bergembira Atas lahirna baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Soksanaos Masih kereh ayat Sebagian umat Islam Yang jelas-jelas menyatakan anti maudin Betul Bandang simguring titip ke para santri Bisi ayah di Kabupaten Ciamis Umat Islam Anu ngomong anti muludan Wayahna Ula titip Ula halil wuk neangan kitab Ula sibuk neangan dalil Ula Cabok mehlanan mak Bener bang Cabok kepentang Beres nyabok saya lupa Tahun sahabab na Ada ungkapan yang menarik begini Al-ihtifadu bi maulidin nabi Walakin yahtaju ila kalbin suhi Akan tetapi yang dibutuhkan Untuk peringatan maulid nabi Adalah kebersihan hati Punkan dulur Akan tetapi udang-udang udang-udang sarini Satu sejung tutup panci Sampai bebelaan Bokolo kotjem oli Betul apa tidak? Padahal Betul apa tidak? Indonesia dimerdekakan Atas karunia Allah Atas nikmat dari Allah Padahal kita sadar Indonesia itu hanya bagian kecil dari dunia Ketika negara Indonesia merdeka Rakyat bersyukur Dengan mengadakan pesa rakyat Apalagi peringatan maulid nabi Dimana diutuskan Rasulullah ke alam dunia Jelas Allah memerdekakan alam dunia Minal masyrik ilal maghrib Ti masyrik dukika maghrib Ku Allah dimerdekakan Tina naon Minal zulumati ilal nur Tina awana manusia Tewauhka Allah Jadi kenal kepada Allah Alhamdulillah Maka lamun masyarakat Siamis kamari Agustusan Beak 10 juta Wajar mulu Dan beak 100 juta Wajar 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 Kenapa wajar? Kenapa wajar? Nanti Ternyata wajar Kenapa wajar? Kenapa wajar? Kenapa wajar? yang pertama karena rasul yang kita bernyati tiap tahun lahirnya adalah rasul yang sangat luar biasa hebat kurang tiga dua rasul hebat beres anda yuk kita buktikan mana kehebatan rasul kita mohon maaf saya tidak akan ceramah maulid membahas dimana rasul lahir jengkira hakmual sebab kalau saya ceramah ngadongingkin ngariwayitkin rasul lahir kapan dan dimana itu akan terkesan saya penceramah tekstual penceramah mengapalkan biasalah penceramah mengapalkan okos namurah benar-benar murah yang mau disebut lagi update apa yang sedang viral ethan apa yang dibahas ini mau ngomong ke Lesti Mohon mana bukti kehebatan Rasul kita dalam sebuah riwayat sebelum Allah menciptakan segala sesuatu bahkan ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan ternyata cahaya Rasulullah sudah Allah ciptakan maka ketika Nabi Adam diciptakan ku Allah di surga Nabi Adam sempat heran ketika melihat satu sosok nama terpambang di kena surga Allah yang selalu bersanding dengan nama Allah setiap ayat 8 obok pasti bisa beranak yang haram Moham Mohamad Nabi Adam naros ke Gusti Allah Gusti Ari Muhammad desa hebat amat itu Muhammad Gusti namanya selalu bersanding dengan Allah tidak ada golongan Nabi dan Rasul yang 24 yang namanya disandingkan dengan nama Allah bahkan tidak ada golongan malaikat makhluk yang paling mulia di masa Allah yang namanya bersanding dengan nama Allah hanya Rasul kita yang namanya selalu bersandingkan dengan nama Allah bahkan sejajar dengan nama Allah maka Nabi Adam naroskan Gusti Allah Gusti Ari Muhammad sesaha hebat amat atau Muhammad apakah Muhammad dari golongan malaikat atau Muhammad dari bangsa jin dijawab ke Gusti Allah ada Muhammad ketina bangsa anjin bangsa manusia ada maka ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Nurkan Jeng Nabi cahaya Rasulullah Allah titipkan di pundak kanan Nabi Adam sehingga di pundak kanan anjin ada cahaya kekasihku kata Allah siapa ya Allah Muhammad apa kata Nabi Adam ya Allah tolong pindahkan cahaya Muhammad pula disimpan di pundak asal tesopan ia malaikat sujud di panggilan abdi Gusti pindahkan ke payun Gusti akhirnya gua Allah dipindahkan cahaya bagi Rasul dari pundak kanan Nabi Adam dipindahkan karena taar Nabi Adam sepontan malaikat pindah sujud dan ke payun Nabi Adam Nabi Adam kembali bertanya Ya Allah doang kumah Hai doang kumah cahaya Muhammad ya Allah asal kabita amat ayam ni ngali Allah tolong ya Allah pindahkan cahaya Muhammad karena tempat anubisaka tinggali ku abdi Gusti akhirnya ku Allah dipindahkan cahaya Rasulullah dinataar Nabi Adam menurut riwayat Allah simpan ditelunjuk kanan Nabi Adam dinanaun jenangku terunjuk curuk katu menteki curuk kula gagabah segitu curuk salah tunjuk salah lagi benar curuki betul atau tidak sebab ternyata diantara jemari manusia yang diberikan kelebihanku Allah hanya telunjukkan mana hebatnya telunjukkan yang pertama telunjukkan diberikan kelebihan sama Allah hiji dimana curuk katuhu ngacung pasti semuanya akan paham tanpa butuh penjelasan dimana curuk katuhu ngacung pasti ngasih ngati saya kasih contoh kalau kita ngasih isarah gini jempe repeh cici betul pernah kurang ngomong cicin kabatur maki jempol ayam merah isarah gil saya ngasih kbg pakai curuk atau kita ngasih isarah begini oh 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 notooo stress dimana curuk katuhu ngacung pasti paham yang kedua di telunjukkan yang menurut ahli dibidang kedokteran ada urat nadi ayah aliran darah anu langsung pusat nakahata di jempol di jempol di jari kelingking tidak ada tapi di telunjuk kanan ada urat darah ada aliran nadi anu langsung pusat nakahata apa ini bisa dibuktikan bisa jajal ibu enjin tunjuk irung salaki kucuruk jajal tunjuk irung salaki kucuruk dasar Bapak kerumasa bisa ngerokok kemenanti air lobala kehayang nyandung irung anu ditunjuk kucuruk anu nyeri anu nyeri pernah pernah ditunjuk irungan anak barul irungan anu nyeri hati makanya pantas ketika kita dalam gerakan sholat pas duduk tahiyyat mengucapkan lapan Ashadu Allah ilaha ilmana digerakkan pernah orang ciawi saking sopannya pas tahiyyat pakai jempol ayah Ashadu Allah ilaha illallah ayahnya pakai jempol ayah kabehnya pakai cur maka ketika cahaya Rasulullah Allah simpan di telunjuk kanan Nabi Adam Nabi Adam teoren muji ka Allah Nabi Adam teoren ngagungkan ka Allah saking indah-indah na cahaya baginda Rasulullah maka bisa terbayang oleh kita andai kata nanti di amal qiyamah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memandang langsung wajah Rasulullah negep langsung wajah baginda Rasul yakin tidak ada nikmat yang paling besar melebihi nikmatnya ketika kita diberikan kesempatan memandang wajah Rasulullah mudah-mudahan urang saya dikesatkan ke Allah terpanggil Rasulullah jaga diomal qiyamah ya robbal satu bukti kehebatan Rasul yang kedua Hai ada momen penting anugedah di emut-emut ku masyarakat Islam ketika perangkatan maulid Nabi momen apa momen disaat Rasulullah wafat Rasul sebelum wafat dalam sebuah riwayat dicatat Rasul dipastikan usurku Allah salami sablas dinten dari pengaruh racun yang diberikan oleh orang Yahudi haibar melalui makanan kesukaan Rasulullah tuh tinggalimang sandri Rasulullah ngalaman diracun namun orang nyali karena riwayat iya ini membuat kita harus sadar ternyata siapapun orangnya yang menyampaikan hukum Allah siapapun orangnya yang menyampaikan syariat Allah pasti beresiko pasti beresik beresiko tinggalih jangankan kita manusia biasa Rasulullah ketika dakwah beresiko apa resiko yang Rasul terima dihina dicaci dimaki bahkan diancam mereka dibunuh bahkan Rasul ngalaman diracun maka jangan ulasi di penjara cemen mending pensiun jadi kiai betul atau tidak karena beresiko Rasulullah sakit dari pengaruh racun tersebut cek sakau riwayat racun yang diberikan oleh orang Yahudi sempat dikepraktin ke Malikat Jibri tapi air liurnya sempat tertahan oleh Rasulullah sehingga kesehatan Rasul menurun dalam keadaan sakit Rasulullah memanggil sahabat Bilal bin Robbah suruh kangjeng Nabi Bilal tolong kumpulkan para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor untuk berkumpul di masjid sekarang juga akhirnya Bilal naik kalau huru masjid ngagorowok tanpa spekra suara Bilal terdengar seluruh kota Mekah Madinah aku pinggang sama Madinah begitu kumpul para sahabat sahabat bertanya-tanya ada apa gerangan dengan Rasulullah dalam keadaan sakit Rasul masih sempat kumpulkan para sahabat berarti ada perkara penting yang akan disampaikan oleh Rasulullah ketika sahabat sudah kumpul tidak lama Rasulullah keluar di kamar dalam keadaan dibopong karena Rasul sedang sakit Rasul naik ke atas mimbar di atas mimbar Rasul ngadauh kiu wahai para sahabat dari golongan muhajirin dan ansor mu'alami doi saya akan kembali menghadap kepada Allah maukah maukah kalian bersaksi nanti di amal qiyamah bahwa aku Muhammad bin Abdullah sudah pernah menyuruhkan dakwah kepada kalian sudah pernah menegakkan kalimat tauhid la ilaha il seluruh sahabat menjawab kalau bala syahidna ya Rasulullah cek para sahabat mohon kustik kami siap jadi saksi anjir jaga di amal qiyamah bahwa anjir pernah menyuruhkan dakwah kepada kami pernah menegakkan kalimat tauhid la ilaha il satu yang kedua wahai para sahabat disiaya diantara anjir sadaya yang mempunyai sangkut paut hutang pihutang dengan Muhammad tolong selesaikan hari ini juga karena aku tidak mau ketika berhadapan dengan Allah masih ada urusan dunia yang belum aku selesaikan silahkan aku ketika sahabat ditaruhkan urusan hutang pihutang semua sahabat tumpul semua sahabat nangis kenapa yang pertama sahabat tunduk karena sahabat sadar rasul cek pernah ngahu tangka sahabat yang kedua sahabat sadar ucapan rasulullah ini merupakan gila lah bahwa rasul mu'alamini hidup di dunia semua sahabat nangis dua perkara yang ketiga caur gang jeng nabi wahai para sahabat jika ada diantara kalian selama hirup babarangan jeng Muhammad ayahmu pernah katowel pernah katincak pernah kacirit pernah tersangkiti oleh Muhammad dan ingin membalaskannya maka aku berikan kesempatan sekarang untuk memberikan balasan itu kepadaku kenapa? karena aku tidak mau ketika berhadapan dengan Allah perkara ini akan menghalangi dan memutuskan rahmat Allah kepada aku ketika rasul menyebutkan perkara Anu Qatilu tiba-tiba muncul seorang sahabat dari barisan belakang yang bernama Ukasah Ukasah iya mantan preman Anu insyaq di jaman rasulullah ibu bapak para satri yang pernah ngaji majmuz syarif atau yasin tebal ayah di dinyatah sholawat sain ukasah atau akasah ukasah nangtung dipengker cek ukasah punten rasul mangga ukasah ayah naun anjing tadi nyebatkan rasul sahabat yang pernah katincak pernah tersangkiti oleh Muhammad jikalau ingin membalaskannya maka diberikan kesempatan hari ini untuk membalas betul ukasah emang anjing gunan ukasah seorang ukasah punten rasul saya pernah tersangkiti oleh Muhammad ya rasul irah ajeng dimana ukasah punten rasul ketika terjadi perang badar saat itu engkau sedang menunggangi kuda rasul terus di tangan kanan anjing nyempeng pecut rasul laju ketika dipukulkan ke pantat kuda bukan kena pantat kuda rasul tapi kena tonggong saya rasul sampai ketihan rasul nyeri rasul kalau ini dianggap hutang di mata Allah maka berikan kesempatan aku untuk membalaskannya ya rasulullah apa kata rasulullah betul ukasah itu hak untukmu untuk membalas silahkan maju ke depan ukasah begitu ukasah ngomong gitu sohabat melotot kabeh ke ukasah kata sohabat ukasah kira-kira siya ukasah rasul sedang sakit ukasah apa kata ukasah kicik urusan anjing rasul preman jadi lawan akhirnya rasul kembali memakil sahabat Bilal Bilal tolong ambilkan campuku yang disimpan di rumah Fatimah Bilal lumpat ke beli Fatimah diadak campuk diserahkan kepada ukasah setelah campuk dipegang sama ukasah kata rasulullah silahkan ukasah maju ke depan ukasah ukasah maju ke payung di langkah pertama ukasah diperhentikan oleh Sayyidina Abu Bakar Sidiq sohabat yang paling dekat dengan Rasulullah sambil nangis Abu Bakar berbicara wahai ukasah wahai ukasah wahaihna ukasah tolong sampai anjing ngagebuk tolong ke Rasulullah biarkan campuk itu pukulkan kepada punggung Abu Bakar saja karena Abu Bakar lah yang lebih layak untuk menerimanya Abu Bakar lah sohabat yang paling dekat dengan Rasulullah Abu Bakar lah sohabat yang mendampingi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah Abu Bakar lah yang menemani Rasulullah ketika nyumbut di gua timpaskan ke Abu Bakar mewah ya ukasah apa kata Rasulullah Abu Bakar duduk iya Allah urusan jeng anjing tapi urusan saya dengan ukasah Abu Bakar pun duduk ukasah maju lagi ke depan di langkah yang kedua ukasah diberhentikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab r.a. sohabat yang paling galak paling tegas umat segala urusan dengan Umar berujung di pedang galak Umar apa kata Sayyidina Umar ukasah lamun anjan maju kapayun untuk menyakiti tubuh Rasulullah langkahi dulu ayat Umar bin Khattab dulu di jaman Jahiliyah memang Umar benci kepada Rasulullah jangankan melihat wajah Muhammad ngajengik marah Muhammad dijadikan perbincangan oleh orang-orang Qurayn ngagolak hati Umar hanya ngabunuh Muhammad itu dulu di jaman Jahiliyah tapi karena hidayah dari Allah rasa benci yang dulu ada sekarang berubah menjadi cinta yang tidak bisa tergantikan jajal siya ukasah maju ke depan modar umar galak Umar makanya penceramah sop ayah nuleles berarti ngalah ke Abu Bakar di gana Aymah ke Umar ya Aymah kebiasa ledes ulu huras baik bener-bener apa kata Rasulullah Omar ejris Omar duduk Omar pun duduk ukasah maju lagi ke depan di langkah yang ketiga ukasah diberhentikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib sepupuk Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah apa kata Sayyidina Ali wahai ukasah kalau kamu punya niat untuk mengeluarkan darah yang mengalir pada tubuh Rasulullah ingat ukasah seluruh penduduk Arab tahu bahwa darah Ali bin Abi Talib adalah darah yang sama yang mengalir pada tubuh Rasulullah lamun anjing butuh ketih Rasul silahkan ambil darah Ali hayang sabara ember siya ukasah apa kata Rasulullah Ali ejris Ali duduk Ali pun duduk ukasah semakin dekat dengan mimbar Rasulullah apa kata Rasulullah ukasah sekarang kau sudah dekat dengan mimbarku tidak ada lagi sahabat yang menghalangi langkahmu silahkan ukasah mangga ukasah gerak gebugin eta pecut gerak gebugin eta cambuk kepada punggungku supaya urusan-urusan beres ukasah apa kata ukasah unden Rasul di saat cambuk ini melukai tubuhku pada saat itu posisi Rasul sedang diatas kuda sementara aku dibawah ya Rasul lamun hayang adil Rasul wahya Rasul turun dulu dari atas mimbar ke bawah subhanallah Rasulullah dipaksa untuk turun dari atas mimbar ke bawah sohabat yang ada semakin marah kepada ukasah kenapa karena memaksa Rasulullah turun dari atas mimbar ke bawah tapi karena Rasul punya akhlak yang sangat luar biasa tidak ada makhluk Allah yang mempunyai akhlak melebihi Rasulullah Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin adi Muhammad hanya engkau Muhammad yang mempunyai akhlak yang sangat luar biasa apa yang Rasul lakukan Rasul turun di atas mimbar ke bawah sampai di bawah mimbar Rasul masrahtin tombowna silahkan ukasah silahkan ukasah pukulkan itu pecut apa jawaban ukasah unden Rasul disaat cambukmu ini melukai tubuhku pada saat itu aku tidak pakai baju Rasul terpakai baju maka tolong kalau ingin adi Rasul wayahna Rasul buka hula baju angin Rasul subhanallah Rasulullah dipaksa untuk melepaskan pakaian sohabat yang ada semakin marah apa yang Rasul lakukan Rasul pun melepaskan pakaian mengikuti apa yang diminta oleh ukasah ketika Rasul membuka baju nampak kilauan cahaya dibalik tubuh Rasulullah bahkan para sohabat melihat bekas sayatan pedang di punggung Rasulullah tapi satu saat sohabat semuanya menangis ketika melihat Rasulullah di bagian perut Rasulullah Rasul melingkarkan batu Rasul nalian batu perut Rasul dijanjil ku batu ini menunjukkan terjata Rasulullah sedang menahan rasa lapar dalam keadaan sakit tuh tingali dulu namun orang ini karena riwati masya Allah kita malu sama Rasulullah malu kita sama Rasul ternyata Rasul dalam keadaan sakit masih sempat menahan rasa lapar ternyata rasa lapar yang disalah Rasulullah itu untuk menghilangkan rasa lapar seluruh umat sementara kita umatnya yang tidak pernah diberikan lapar sama Allah sejauh mana ulang nabiya agama Allah malu kita sama Rasulullah ternyata Rasul dulu menahan lapar supaya umatnya tidak kelaparan ini sesuai dengan doa Rasul Rasul pernah ngadoa di Madinah tempat ngadoa Rasul dijadikan masjid yang disebut masjid ijabah yang ada di kota Madinah Rasul berdoa tiga perkara doa yang dua di ijabah ku Allah anuhijimah itu doa yang pertama kata Rasul ya Allah jangan kau habiskan umatku karena kelaparan ya Allah doa ini di ijabah ku doanya di ijabah ku Allah sehingga umat Rasulullah tidak akan pernah ada yang mati karena kelaparan mulaiya sarebu miskin sarebu susah daharmah pasti mangi baik betul betul pernah orang ciamis airupaya kelaparan pernah betul wala ya karena rasa lapar umatnya sudah diwakilkan Rasulullah satu yang kedua kata Rasul ya Allah jangan kau habiskan umatku karena kebanjiran ya Allah yang seperti menimpa kepada umat Gabinu alaih salam umatnya beak karena banjir umat Rasul tidak akan pernah habis karena kebanjiran dua doa ini di ijabah ku Allah jadi ijabah ini ijabah di ijabah di ijabah di ijabah di ijabah mu'al marah mu'al kasinggung janji janji daikis umat Rasulullah orang ciamis hanya gara-gara pilkades tetangga tetangga ribut hanya gara-gara pilkades ustaz 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 betul-betul akhirnya musolah Rukyya kosong itu untuk binuh na'udzubillah higmi makanya awas ya titip apa yang sampaikan oleh guru kita tadi awas titip di 2024 jangan sampai umat isham jadi korban politik betul awasi hadek mohon kebelgi bakal datang luarare dan anjari notara hadir di madistalim hadir di madistalim Masya Allah anotara berjamaah berjamaah pencitraan sudah cukup kita ditipu ayin kamar ditipu gara-gara asyik solokan kita kembali ketika Rasulullah melepaskan pakaian kata Rasulullah mangga ukasai sekarang bajuku sudah dipegang sama ukasai cambuk yang sudah dipegang sama ukasai dilepar ke belakang setelah cambuk dilepas dibuang ukasai langsung memeluk tubuh Rasulullah ditangkep punggung Rasulullah dicium punggung Rasulullah oleh ukasai sahabat semuanya heran apa maksud ukasai titukang maju keharu datang keharu ukasai memaksa Rasulullah turun dari atas mimbar ke bawah nyampe di bawah mimbar Rasulullah dipaksa melepaskan pakaian setelah dibuka pakaian bukannya dipukul punggung Rasulullah malah dipukul oleh ukasai sambil dicium Rasul senyum kata Rasul wahai para sahabat lamun anjir yang terang ahli surga panggagana lihatlah ukasai seorang mantan preman yang insat di jaman Rasulullah menjadi ahli surga panggagana sahabat bertanya-tanya ada apa gerangan dengan Rasulullah sampai mengatakan ukasai seorang mantan preman yang insat di jaman Rasulullah menjadi ahli surga panggagana ukasai berkata dihadapan para sahabat Wahai para sahabat demi Allah tidak ada makhluk Allah di muka bumi yang berani menyakiti Rasulullah tidak jangan kan hewan buas lalu ke mampu nempelkan awak Rasulullah lalu ke bisa nempelkan awak Rasulullah tidak mungkin seorang ukasai berani menyakiti tubuh Rasulullah yang mulia justru inilah kesempatan yang dulu aku saya nanti-nantikan kesempatan bisa bersentuhan langsung dengan kulit Rasulullah karena saya percaya kulit Rasulullah haram di belengku neraka haram dan saya sadar apa yang Rasul katakan siapapun orangnya yang pernah bersentuhan kulit dengan Rasulullah dalam keadaan iman kepada Rasulullah maka dipastikan jasadnya bakal haram dibakar oleh api neraka kata ukasai saya ini takut terhadap neraka Allah makanya saya ingin menempelkan kulit saya supaya nempelku dengan kulit Rasulullah supaya dijaga oleh Allah dijauhkan dari api nerakanya Allah maka bisa dibayangkan oleh kita andai kata kita hidup bareng dengan Rasulullah andai kata Rasulullah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini saya yakin semuanya akan berbondong-bondong untuk menempelkan kulit kita dengan Rasulullah betul-betul tapi kita tidak boleh berkecil hati walaupun orang sadaya kehidupan barangannya Rasulullah walaupun kita tidak pernah hidup sama dengan Rasulullah masih ada rasa cinta yang kita miliki ingat cinta akan menemukan jalannya betul-betul cinta inilah yang akan mengantarkan kita bertemu dengan orang yang kita cintai ingat ketika seorang baduwi pernah naraskan kami jika Nabi matasah ya Rasulullah Rasul kiamat kapan rasul rasul ngajau dengan senyum ma'adad jalaha apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat dijauh oleh orang baduwi ma'adad tulah min kathiri sholatin wala shawmin wala shodaqatin walaqil ahabu ilaika ya Rasulullah kata orang baduwi ya Rasul saya merasa tidak ada bekal pahala sholat pahala puasa pahala sholatoh untuk menjemput hari kiamat tapi aku hanya bermodalkan cinta kepadamu ya Rasulullah apa jawaban Rasulullah innamal maru yuhshalu ma'aman haba sesungguhnya manusia akan dikumpulkan nanti di umil kiamat beserta orang-orang yang dicintai kandung hartoski namun orang Ciamis di dunia resep ke para ulama resep ke orang-orang sholat maka dipastikan kita akan bertemu dengan orang-orang sholat nanti di umil kiamat tapi sabalik namun orang Ciamis ngepeng kalesti ke joraknya ngepengak sambo sama-sama bohong di prank saya Indonesia 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 aneh polisi nembak polisi nupaya CCTV itulah Indonesia raya benar-benar namun orang di dunia nak resep ke sambo insyaallah kurang Ciamis ngerekam di nana lakana Allah na'udzubillah imin maka dua riwayat ini yang dijadikan dasar pemikiran kenapa umat isam kuno ngayakan peringatan maulindah terlebih di zaman akhir di umur dunia nge-sengah kolota memegang agama di akhir zaman lebih ibarat kurang nampak lengah sedikit maka telur dipastikan akan jatuh satu sisi kita umat islam bangga saya tadi sempat berbicara dengan Pak Asda Masya Allah nengari santri kira-kira Masa Allah asa jauh keneh katiamat betul atau tidak maka ini saya akan sedikit memberikan tasdik spirit untuk para santri banggalah kita menjadi santri bangga orang jadi santri bangga harus bangga karena mohon maaf saya sering menyampaikan dimana-mana saya sering mengisi acara perpisahan ketika sekolah SMA mengadakan perpisahan saya diundang untuk ceramah saat itu kepala sekolah bilang begini di hadapan saya Alhamdulillah Pak Yai siswa kami di sekolah ini 244 siswa dinyatakan dulu 100% ini kebanggaan buat kami Pak Yai disangkana koirik di alam saya katakan saya bilang mohon maaf Pak tadi Bapak katakan 244 siswa dinyatakan lulus dari sekolah ini merupakan kebanggaan mohon maaf Aymah teatoh saletik-ketik acam kenapa karena mereka akan menjadi sampah di masyarakat orang santri dianggap cukup ilmu ke gurunya dari mulai Naji Amil Jurumia Matan Bina Imriti 30 alfiah ngasal ngelal ngeleng ngolol betul kembali ke masyarakatnya ala kadar makahan ikhra makahan Naji makahan Quran makahan Safinah makahan Fatul Mu'ih jadi dibawa di masyarakatnya ini akan menjadi warna di masyarakatnya ya jalan budak SMA becus pamual betul apa tidak maka kunci ini pada saat ini kita harus bangga menjadi sandri Alhamdulillah walaupun dipandang sebelah mata betul memang masalah sandri cuma satu dari dulu Pak klasik masanya Pak Asda lain hasil ngapalkan alpiyah lain masalah sandri cuma satu ini pilih ini sejak laku sejak kanalak itu bisa udah itu nolong badi kan bener kan kumpulan PHB Bagaimana kumpulan saya belum lama ketemu mantan disinilah ada kebanggaan tersendiri ketika seorang santri ketemu dengan mantan begitu Aing turun mobil bagus mobil kan gitu mobil bagus emang angkot angkot mekereke turun dengan mobil pas gak lama ketemu mantan Assalamualaikum Waalaikumsalam sama pemandan Aing penubah dan nolak Aing enggak mampu sedang karena Aing melihatnya bahwa sudah ditolak masya Allah Kang Haji ternyakanya kubrut justru ada mutiara yang dibalik kubrut tolong I'm not harina marah maka sombong bener kan di potongan kubrut curah masa depan lihat 10 tahun yang akan datang betul jangan lihat mobil bagus turun mobil bagus Alhamdulillah Allah mahadir bahwa ini bagus masih menggoreng nasi kanjut lagi tidak masih Cici 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 Insya Allah Dengan kenparawan Dengan kenparawan Namun ngeli suami Mendingan wilisan Dijamin bahagia Ini saya kepercaya Saya Kalau lakukan Ini mantan aja Tapi saya dengan tegas mengatakan No way Maka ini Maka ini Kita harus bangga jadi santri Maka saya seru menyampaikan dimana-manya Saya bilang ini kesalahan kita Kita tidak bangga dengan santri Makanya bagaimana mau mati Seorang santri Kalau kita tidak bangga dengan santri Satu sisi kita bangga Umat Islam secara Jumlah kuantitas dimana-mana Semakin banyak Populasi umat Islam di seluruh dunia Sensus dunia mencatat Pemeluk agama Rasulullah Jumlahnya sudah lebih dari satu miliar Alhamdulillah Tapi kalau kita mengintip Riwayat Imam Bukhari Rasul pernah mengatakan Kata Rasul Kata Rasul Riwayat Imam Bukhari Riwayat Imam Bukhari Tuh tinggal ini Umat Islam ribu Ibu-ibu kamar Gara-gara minyak goreng langka Repot Masya Allah Luar biasa negara Indonesia Cukup dengan keanehan Ratusan juta hektare kebond sawit di Indonesia Tapi minyak goreng langka Aneh Aneh Pertamina Selalu mengalami curugian Aneh Aneh Kenapa Karena seluruh rakyat Indonesia Anuboga motor butut Sampai mobil bagus Setiap beli bensin ke SPB Can pernah ngantar Bener aneh Selalu bayar cash Betul Kok iya aneh Pertamina rugi Lambung ibarat dagang Barang dagangan habis Duit duit Berarti ayah tuyul di warung Beneran kan Berarti di Pertamina Gaknya tuyul Ayah tuyul Ayah tuyul Beneran kan Belum lama kita masalah minyak goreng Tambah di BBM naik Repot kan Betul apa tidak Betul Ibu ibu BBM naik repot bu Aisyah repot naon Mobil temboga motor uwa Rekna bensina naon Aisyah repot naik BBM naik Masa galang ilu naik Bener gitu bu Harga bias naik Naik pak Pak Naik Bias naik Ongkos angkot naik Naik Ongkos ojek Naik Samara naik Bumbu kabeh naik Naik Ongkos mubalik naik Naik Ayo siapa diri naikin siapa Haram jadah Bumbu kabeh naik Bumbu kabeh naik Bani malotot siapa I ngomongnya Lepas Nanya Ongkos mubalik Purah-purah tengah Maka buntan Ketika BBM naik Banyak rakyat Demo kaya istana Betul Gak capek-capek Udah mau Buka jending Bener kan Gorobok Gorobok Demo di istana Tolak kenaikan BBM Jokowi naik malor Bener kan Tidak perlu Kita demo Tidak perlu Buat apa demo Lalu bagaimana Yaya apa kita pasrah Tidak Kalau pasrah kita putus asa Dari rahmat Allah Lalu bagaimana Kita harus sadar diri Pejabat punya Allah Betul Pemerintah punya Allah Betul Rakyat pun punya Allah Betul Pasrahkan ke pemiliknya Pasrahkan ke Allah Bagaimana caranya Lewat tengah malam Ambil air wudhu Sholat dua orang Demo ke Allah Nga doa ke Allah Ya Allah Andai kata Kenaikan BBM Mempersulit rakyat kecil Ya Allah Ya Allah Andai kata Kenaikan BBM Membuat rakyat jelatan Menderita Ya Allah Maka aku mohon kepadamu Ya Allah Persulit para pejabat Masuk surganya Allah Hei 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 Gila berarti Hei 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 Ketua DPR RI masuk ke surga, tok-tok lagi ke Malaikat. Ketua DPR RI, ada apa Malaikat? Gara-gara siap rakyat jelata jadi tambah menderita gara-gara BBMRI. Kenapa sebenarnya? Belum lama kita luka kita gara-gara COVID tambah lagi BBMRI. Betul? Tidak ilah lagi gara-gara tambah COVID. Haram jalan-jalan. Tidak pula, air dendam kasih COVID. Mohon maaf, tahun kemarin 60 panggung batal kabe gara-gara korona. Makanya air dendam ini. Namun tahun akhirnya dibatal dendam oleh pemerintah gara-gara korona, mending air dendam. Turun sana awak air tambah kurun. Betul betul? Ini kaitannya dengan akhidah. Gara-gara korona, berapa banyak akhidah umat Islam yang diruksak? Betul? Mana bukti nak? Aikana korona siun, arika Allah tegab luka siun. Na'udzubillahimin. Padahal kita enggak sadar, kita ditipu oleh korona. Betul? Dipreng pusi korona. Dulu, pertama korona datang, ribut tidak? Ribut. Setiap stasiun televisi selalu memberikan angka kematian. Betul? Nah, di diri teradilan pemerintah. Ari nupai diumumkan, Ari kelahiran tidak pernah diumumkan. Kan belouan cekai, Pak. Bener nanti? Karena hukum alam, Pak. Angka kematian itu akan berimbang dengan angka kelahiran. Terbukti, gara-gara bapak-bapak di lockdown, kan lo baknu di rumah, kan? Karena siangkan jendok bayi diimah, pan etapa majikan, bener nanti. Bener nanti? Betul? Berapa banyak anak-anak yang dihasilkan gara-gara lockdown? Betul? Justru kita enggak sadar. Gara-gara korona, kita umat islam dikorbankan. Dua tahun anak kita tidak masuk sekolah gara-gara korona. Betul? Sekolah dipaksa libur, pabrik jalan terus. Betul? Dua tahun, Bu, anak kita tidak sekolah. Sengaja tidak belajar dua tahun. Coba kuruk kata siapa, Pak. Kan ada belajar online. Hmm, belajar online. Ya, dengikan orang ciamis. Belajar online itu tidak sesuai dengan upaya dah taklim. Man ta'allama ilman bila syekhin fa syekuhu syekal. Sahajal ma'anlu belajar ilmu tina hape. Belajar ilmu dari Google. Belajar ilmu tanpa seorang guru. Maka guru nak curi. Guru nak curi. Kita tertipu, Pak. Hanya gara-gara kebijakan belajar online, berapa banyak generasi kita, anak-anak kita yang diruksak oleh HP. Betul tidak? Kita berbicara fakta. Di rumah sakit jiwa Bogor, 80% pasien rumah sakit jiwa Bogor itu didominasi oleh anak-anak usia sekolah yang kecanduan game online. Tanya-tanya banyak. Kita enggak sadar. Orang tua enggak sadar. Budak lalu. Di bereh HP. La ilaha idallah. Kalau tol. Justru gara-gara HP, kepekan anak kita hilang. Betul? Saya kasih contoh. Di jalan raya ada tabrakan. Ayah tabrak. Tabrakan. Ada korban jiwa. Lain ditulungan kusyak. Malah di video. Yang lebih parah, Bapak koloknya kersakarat. Di video kuin cuna. Mari di update dengan status. Hai, guys. Kakek saya lagi sekarat loh, guys. Ini bangga. Kayaknya betul lagi game over loh, guys. Ini gara-gara HP. Makanya pun. Gara-gara kebijakan Corona kamari, umat Islam dikorbankan. Sekolah diliburkan, pabrik jalan terus. Betul? Gara-gara Corona, pengajian banyak yang dibubarkan. Betul? Masjid banyak yang dikosongkan. Betul? Air pasar rame-rame. Benar? Gara-gara Corona, umat Islam tidak boleh mengadakan peringatan maulid Dabi. Umat Islam tidak mengadakan rajaban. Umat Islam tidak mengadakan perkumpulan. Hari tangkorak Cina, ngabur, umat poin ke Indonesia. Halo, hari dia cagur taedan. Masya Allah. Tuh, lihat. Sehingga muncul aturan dan kebijakan yang bertolak belakang dengan akhidat umat Islam. Masya Allah. Kabarakallah. Kita Satgas Carewet. Satgas Carewet. Masya Allah. Memberikan aturan bahwa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, menghadapi COVID-19, harap gunakan prokotol kesehatan. Dan Paket 3M. Betul apa tidak? M yang pertama, harus menjaga jarak. Ibu-Ibu, Jeng Bapak, gak sarek gara-gara korona. Jarak malah satu meter. Bener dan enggak? Ya Allah. Anukarunya tukang ojek. Tukang ojek jadi korban yang sangat memprihatikan. Tukang ojek, peraya itu bisa mojek. Karena dituntut harus menggunakan prokis. Jarak tukang ojek dengan penumpang minimal satu meter. Aku musuh siap penumpangnya. Yang lebih parah, ini sudah masuk ranah agama. Masuk ranah agama? Agama. Sholat di perkotaan, di mesin-mesin kota. Jarak makmum dengan makmum satu meter. La'illah. Untuk. Yang kita khawatirkan. Adanya aturan jaga jarak, kita sebagai umat Islam harus pekat. Khawatir umat Islam jaga jarak dengan masjid. Khawatir umat Islam jaga jarak dengan majid taklim. Khawatir umat Islam jaga jarak dengan para ulama. Bukankah kita semua menyepakati? Ancaman Rasulullah yang sangat jelas. Apa kata Nabi? Saya ti'ala umati zamanun yang diruna minil ulamai wal-fukuhah. Semua sati apa karena hadis ini. Betul? Sina li tanfis kata sati li ifadati takrim dudukin karena makna dekit. Kata Rasul Muali lakdei bakal datang hiji zaman dimana umatku bakal jauh dari ulama. Dimana umatku bakal jauh di para kiai. Kapan? Ayunak. Ayun. Anubiasa ibu bapak ngaji mingguan panggih jeng kiai gara-gara korona pengajian diliburkan. Pendak mal jeng kiai. Biasa kita ngaji bulanan keliling kumpul dengan orang-orang soleh gara-gara korona pengajian diliburkan. Kumpul mal jeng orang soleh. Ketika umat sudah jauh dengan ulama ketika umat sudah terjauh dengan rumah ibadah maka dipastikan umat akan semakin jauh dari Allah. Nauzulillah. Jadi M yang kedua harus menggunakan masker. Ini aturan edan. Eda cek ayunak. Bagaimana ayun paling nek namun terjama menele awwe pakai masker. Nek ayun. Nah sabab na uinti bisa ngebeda kun mana nungguris mana nunggonyong. Kan bingung siapa ayunak. Iya awwe pakai masker nguris tamonyong. Cekotan cekotan. Betul apa tidak? Kenapa tidak masuk akal pun coba tinggali. Tinggali. Anu sehat wajib pakai masker. Betul. Ari nunggelo bebas. Nunggelo mah beb. Pernah Bapak Asda melakukan para aturan wajahna nunggelo di Ciamis tewakan. Wajib pakai masker. Ayah instruksi gitu. Mohon maaf kalau kita mengikuti aturan WHO kata WHO penurunan virus corona itu penurunan dari orang orang ke orang. Betul. Kalau penurunan dari orang ke orang justru orang gila yang berpotensi menurunkan virus. Tahu sahabat orang gila awak nakotor. Tara man Tara pakai baju. Betul apa tidak? Tapi hebat nunggelo sana jangcan pernah pakai baju Tara asuk angin. Bener kan? Pernah ibu lihat orang gila siling kerokan? orang gila dikumpul tercurhat bersama orang gila ngobrol jangkan kita. Ternyata kalau kita sikapi menyikapi corona kalau dengan logika gak akan nyampe. jangankan kita ahli di bidang kedokteran ahli di bidang kimia sampai saat ini belum bisa menemukan formula yang bisa menyembuhkan corona. Kenapa? Karena menggunakan logika. orang madrur umat islam pakai pendekatan tawhid. Ada ungkapan menarik seorang mujahid abad ke-20 Syekh Muhammad Mitwali Asyaraw umur 9 tahun sudah hafal Quran. Ungkapannya menarik. Kata Syekh Muhammad Mitwali Asyaraw ini Anda akan merasa nyaman ketika sudah duduk di kursi pesawat padahal kita tidak perlu mengenal siapa pilot yang mengendalikan pesawat. Ibu bapak yang pernah naik pesawat apa kita perlu mengenal siapa pilot yang mengendalikannya? Tidak. Tapi kita bisa anteng bisa nyaman ketika sudah duduk di kursi pesawat padahal kita tidak mengenal siapa yang mengendalikan pesawat. Anda akan merasa nyaman ketika sudah duduk di atas kursi kapal laut padahal kita tidak pernah mengenal siapa nakodanya pertanyaan kita malam hari ini apa alasan umat Islam hidup di dunia maka jengkudus sial ke Corona kenapa umat Islam hidup di dunia sian miskin sian susah sian ternyatu padahal kita sudah mengenal siapa yang mengatur manusia di dunia saya mengatur orang di dunia Allah kenapa kita harus takut sama Corona betul tidak jadi salah ketika wabah korona turun bukan masjid yang dikosongkan bukan masjid saling yang dibubarkan justru ketika wabah korona dekatan Allah dekatan Oh pula di jauhan Allah pula di jauh logika berpikir sederhana ketika kita dikejar anjing galak montong lumpat nggak capek-capek sia lumpat ongkoh digenggel ongkoh ku anjing betul bagaimana cara yang paling aman ketika kita dikejar anjing galak kenali pemilikan wawahan anugaduhan ketika kita kita sudah kenal dengan pemilik anjing kita tinggal ngomong bang hati-hati anjingnya galak ya bener situ melapet kain ketika anjing galak dikendalikan oleh pemiliknya turut mau anjing ngegel mualka urang dikitan ongona ternyata lamun ku urang dilayu panuku akidah apa yang menimpa negara-negara kita kemarin ini merupakan fitnah dunia ciri dunia bakal ingin saya tanya masyarakat si habis kita percaya dengan hari kiamat percaya karena kiamat manusia hidup bakal maut percaya yakin lu hirup bakal maut yakin ketika kita sudah percaya dunia bakal dikiamatkan oleh Allah manusia yang lu hirup bakal dimau tanpa oboh kenapa kita santai dalam urusan ibadah guna orang diting lo bala lawan apa urusan ngaji apa kita punya kenal orang dalam di neraka punya kenalan di neraka juga untuk orang ciamis tenang kak ngaji di ciamis sana jantara sholat ngaji tenang punya kenal orang di dalam-dalam di neraka hahaha ya udah si sambong pipu sambung deh kupuhara manusia hidup di dunia katipu kudut ya udah udah dunia ngorbankan urusan ibadah padahal kita sadar dunia mah tipu-tipu besti tipu-tipu betul apa tidak Coba kita buka mata kita kalau kita ingin memahami dunia sederhana falsafah dunia itu ada di lapangan bola saya di lapangan bola lihat pemain bola beda istilah pemain beda tugas betul kita mengenal di lapangan bola pemain striker penyerang tugasnya apa mencetak gol siapa striker presiden jokowi striker siap pulang gagabah karena dia yang mencetak gol dia yang membuat kepres dia yang membuat pundang-pundang dia yang menentukan kebijakan yang kedua kita mengenal pemain sayap apa tugas pemain sayap Menteri yang tugasnya membantu tugas presiden yang ketiga kita mengenal pemain gelandang tugas gelandang apa membangun serangan siapa gelandang penjabat negara gubernur bupati wali kota camat lurah itu yang keempat kita mengenal pemain beg apa tugas pemain beg bertahan siapa beg TNI Polri yang tugasnya mempertahankan kedalatan negara mempertahankan NKRI mempertahankan keamanan negara itu tugas TNI ansip ke asuk aku rasip ansip terlucin makanya hansipan bahaya tidak diberikan senjata oleh negara bahaya bahaya namun hasil nembak bahaya Hai mudiknya tersebut enggak bolong hansip makanya hansipan ada di beda pesto pentungan gansi paling jago pilih wii tapi kamu nyong saya meniupan pilih wii yang kelima malah istilah keeper keep apa tugas keeper aja dong dikawak betul tidak siapa keeper Ustadz Kiai ulama itu keeper paling enak jadi keeper paling enak jadi keep tekudu mudak-mudak bol keeper lihat pemain bola yang diperbutkan oleh pemain bola di lapangan itu apa pola sabar bolana itulah gambaran dunia bola etak gambaran dun aku luminal kolil barang letik tinus kalau dipasih ini kukabela Hai belum pernah pemain bola belona pemain bola di jauh di udang-udang di udang-udang is deket di o kan blokon cek naun di udang-udang kusya da bahan di opara betul 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 lamun ayu pemain bola bola di jauh di udang-udang is deket di karungan itu ternyata dunia itu seperti bola di jauh di udang-udang is deket di o biar orang Ciamis yang kerja di Jakarta pabur ke jauh ke Jakarta muda-mudang dun padagang subuh ke dunia terus lupa kapasa muda-mudang dun tukang ojek poiknya nengis indera-indera nyangan dunia lihat dunia padagang jenis tukang ojek ketika pedagang dapat uang dari pembeli tukang ojek dapat uang dari penumpang apakah uangnya dimakan sendiri di kupan agak apa di oper ke anak pemajikan kan blokon cek naun di udang-udang kusya da bahan di operasi betul betul-betul saru wangnya blokon Oh enggak ngaku-nggung selama bulan maulit di udang peding keliling puter-putar di anak pemajikan ayo kermolor lah ini beneran kan balik jadi ayo mereng diberi kupanik ya eh sugan diberi isu kan kudu setor apanya cek pemajikan di bidik mana tau setoran setoran nya cianis mana cianis hehehe di oper maul kuai ah blokon Ainshar wabai tuh ternyata sifat dunia kayak bola di jauh di udang-udang di sedeket di offer kita kembali ke lapangan bola ya ngaji diri dengan kita ngaji diri bola ketika bergulir dari kaki striker ke sayap ke gelandang kebek ujungnya bola bakal berhenti di tangan siapa kipar dengan ikan ulang ciamis ternyata dunia Allah sana jandi pecah laku pejabat dunia Allah dikuasa oleh pengusaha dunia Allah dipegang sama petani tetep bakal balik kaki ilahkan anda nyawa jadi presiden tetep petnya lo butuh presiden butuh doa kipar pengusaha sukses lalu berkena zakat diserahkan kasa kipar pejabat naik jabatan ngayakun suku dan mandang tata nyen sangu sabab sababoko kipar kipar diwan patani melakcauti anak-anak melakcauti anak coba kuringan perangani patani melakcau indung pasti lo dipelakuin anak-anak melakang cauti nyampe kegede nyampe ke buahan buahan nungguan kol nge sekolak dituar dituar di peyung disasat dibikin kesahat kipar ini betul tidak ternyata jadi keeper itu eh tugas keeper itu berat tugas keeper itu berapa tugas keeper menjaga keperawanan gawang supaya tidak tidak boleh menyentuh bola di luar garis putih kalau keeper maju ke luar garis putih mau boleh menyentuh bola di luar garis putih kalau keeper maju ke luar garis putih mau pegang bola penalti 12 pas betul atau tidak dan ini sudah terjadi di kita keepernya terlalu ke depan keepernya ingin mendampingi striker keepernya ingin mendampingi tak gua keepernya terlalu wajib ke depan yang terjadi apa bobol gawang akhirnya butuh ngaran awasi bisa dilaporkan ternyata ini yang disampaikan Rasulullah umat Islam di akhir zaman akan semakin repot karena generasi kita sudah dihancurkan pendidikan kita sudah dihancurkan ulama-ulamanya sudah dihancurkan maka inilah kita harus butuh solusi apa solusinya di akhir zaman seperti sekarang jaga kekompakan umat Islam terutama saya titip para santri yang tergabung dalam fokus jaga kekompakan para santri terlebih di 2024 nasib umat Islam sudah di ujung tadi artinya apa kalau umat Islam tidak menurut dengan para ulama umat Islam tidak panus kepada para kiai dipastikan umat Islam bakal hancur oleh PKI maka saya titip ketika muncul PKI haram para santri berdiam diri perang hancurkan PKI betul atau tidak terutama santri terutama santri yang laku ya menjomblo kaguk terlaku siap kaguk jomblo mendingan perang ngambilan agama cinggara betul siap perang siap siap berjuang untuk agama siap maka awas di 2024 nasib santri di ujung tangguh kalau kita lengah maka dipastikan umat Islam akan hancur na'udzubillahiman kemudah-mudahan kita semua dirasa oleh Allah dijaga oleh Allah tidak fitnah-fitnah dunia Amin ya Allah Ya Rabbal alami bapak ibu jemaah sekalian sesuai dengan kontak saya dengan panitia jam 11 saya sudah selesai karena insyaallah ada guru kita Habib Ali Rho insyaallah yang akan datang hari ini saya mohon maaf saya tidak bisa menemani langsung acara karena besok pagi saya sudah ditunggu di Kabupaten Tanggerang di Kecamatan Belaraja dari Tanggerang saya malamnya harus berangkat ke Kabupaten Lampung doakan mudah-mudahan perjalanan saya dari Ciamis menuju Tanggerang diberikan pelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan lu lupa tingkat depan pribados akhir kalam ikan hiu warna abu-abu ikan hiu ikan teri ikan tuna ikan tongkol itulah nama ikan-ikan di laut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh